Bagaimana kami mengupdate bahwa saat ini terkait dengan Tasika, bahwa kami sudah memberi saksi 64 orang kurang lebih, kemudian ada 40 korban, 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah, karena kami sudah membuka hubungan yang terkait dengan korban-korban di NOMO ini. Nah nanti terus setiap hari apabila acara depan kita bisa melihat. Lalu terima rambut di rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan, Tesla, lalu untuk Ferrari ada di Sepadra Utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah tercinta. Jadi kemudian kurang lebih mobil itu ada Tesla dan Ferrari, kemudian uang disini kurang lebih ada 1,1 miliar. Kemudian ada rumah dan bangunan kurang lebih ada 6 unit yang ada di daerah Tangerang dengan di daerah Sentara Utara. Ada jantangan juga, juga ada beberapa alat komunikasi yang sedang teradalami. Untuk aset yang sedang kita sita kurang lebih ada 55 miliar. Masalah pengakuan dan pengetahuan yang aku, kami pendidik tidak mengejar itu, kami menunjukkan alat bukti lainnya. Masa dari transaksi, kemudian data-data, karena emang pengakuan yang tersantai itu terlihat dengan nilai dan pengetahuan yang tersantai. Silahkan berkaitan apapun aku, itu yang akan ada di santa, dan penerangan kami adalah untuk membuktikan itu semua. Di crypto, kita sudah berpublikasi dengan teman-teman dari Marketplace Erodux. Dan kita sudah mendapatkan dana yang disana, kemudian Sita, sehingga 200 sekian juta. Juga kita juga telah berpublikasi dengan Jelit, salah satu payment gateway. Dan diduga, kita masih membutuhkan bantuan dari teman PRK, ada beberapa dana yang sudah di luar negeri. Kita masih tracing, mudah-mudahan ini bisa juga diukar kemenangan uang tersebut. Kalau dia menang, dia menang 70% dari uang yang dimainkan. Kalau diangkat lah, kos, semua terdata. Jadi kalau namanya transfer uang, penggunaan uang itu semua ada namanya riwayat digitalnya. Kita bisa diukar gitu, tapi kita dibantu dong. Dibantu oleh teman-teman dari Marketplace Erodux dan dari OJK sehari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang sebetar-sebarat pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mengenal dunia trading. Di tahun 2018, saya tahu BINOMO Byter Object dari iklan, kemudian saya pun mengikut di partiannya. Di tahun 2019, saya membuat konten di Youtube, sampai saya dikenal sampai sebarang. Dari awal tidak pernah ada niatan untuk melugikan orang lain, apalagi sampai menipu. Karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu. Tetapi saya ingin sekali hal ini harus terjadi. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak polisian dan semua aparat yang telah bergugas mengawal kasus ini. Dan tentunya, kedepannya saya berharap yang terakhir, semua masyarakat Indonesia bisa belajar dari kejadian kali ini untuk memilih investasi banyak ilegal, maupun ilegal, karena semua investasi memiliki resiko. Dan yang terakhir, sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, tentunya saya akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktu yang kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.